Usai mengikuti retret Kabinet Merah Putih di Akmil, Magelang, jajaran Kabinet Prabowo Gibran mengaku mendapat kesan mendalam selama mengikuti pembekalan. Setiap anggota Kabinet pun mengaku siap mulai bekerja. Retret Kabinet Merah Putih berlangsung pada 24 hingga 27 Oktober 2024 di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang. Dalam kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu, para menteri, wakil menteri, kepala badan, dan para utusan khusus tidak hanya mendapatkan pembekalan materi, tapi juga pelatihan baris-berbaris hingga pendakian ke Lembah Tidar. Para anggota Kabinet bercerita kegiatan di Lembah Tidar memberikan kesan yang mendalam. Mereka menyebut kegiatan ini bukan hanya menguji fisik, tetapi juga mempererat ikatan antara anggota Kabinet, menyelaraskan visi, dan membentuk kekompakan sebagai satu tim. Kurang tidur, tapi semangat tidak kurang-kurang. Jadi kita jadwalnya ketat sekali dari pagi sampai malam, giat terus, kompak terasa sekali ya, karena dari pagi sampai malam sama-sama, dan giatnya itu giat kolektif, baik dalam ruangan untuk penambahan pengetahuan, dan juga pendalaman terhadap isu-isu yang tentu menjadi tantangan di negara ini, tapi juga yang fisik itu juga sangat membentuk kekompakan. Yang paling berkesan di sini banyak hal ya, banyak hal dari kita sarapan pagi bersama-sama, setelah itu kita mendapatkan arahan bersama-sama, terus kita juga melakukan aktivitas olahraga bersama-sama, semua kita lakukan bersama-sama, dan juga kita diajarin PBB baris-baris untuk yang dasarnya. Seru banget yang jelas, kita benar-benar berangkat dari sampai di sini hari Kamis, kemudian ini hari Minggu, dan yang jelas semua yang diajarkan, semua yang dilatih, akan makin membawa kekompakan untuk Kabinet Merah Putih. Ya, kita diberikan pembekalan-pembekalan, dan juga penanaman nilai-nilai yang penting bagi para Menteri baru, dan tentunya beliau, Pak Prabowo, Pak Presiden kita, ingin tim ini sukses dan solid begitu ya, karena tugas-tugasnya juga kompleks, dan kita semua harus berkoordinasi dengan baik. Presiden Prabowo Subianto sengaja mengajak para Menteri Keakmil Magelang untuk memaparkan program-program prioritas pemerintah. Retret ini juga bertujuan untuk memupuk semangat patriotisme, sekaligus untuk membangun kerjasama dan kekompakan antar anggota Kabinet. Usai menjalani pembekalan di Akademi Militer, para Menteri mengaku siap langsung bekerja. Dengan membawa semangat baru, para anggota Kabinet Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.